Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa lagi dengan renungan satu hati, Sapaan Tuhan tiap pagi, pada hari ini Sabtu 1 Agustus 2020. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan, Bapak kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini menikmati hari baru, bulan baru dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, kiranya Tuhan buka mata hati dan telinga kami, untuk mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendakmu. Hembamu yang kau pakai untuk mewartakan sabda, kiranya Tuhan urapi dengan rohmu yang kudus. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Memasuki bulan Agustus yang merupakan bulan kemerdekaan bagi bangsa dan negara kita, maka tema besar pada bulan Agustus adalah, Kristus telah memerdekakan kita. Sedangkan judul renungan hari ini adalah batasan yang membebaskan, yang didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15, yang akan dibacakan oleh anak kita Abi, warga Prarmaja GKC Condong Catur. Silahkan di Abi. Bacaan firman Tuhan diambil dari Galatia 5 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kemerdekaan sudah pasti menjadi impian bagi setiap orang, bahkan juga menjadi impian di suatu negara. Namun, arti kemerdekaan bagi setiap orang bisa berbeda-beda dalam memaknainya. Misalnya, bagi orang miskin, Merdeka diartikan apabila mereka sudah bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, baik sandang, pangan, maupun papan. Sementara bagi orang kaya, mereka merasa merdeka apabila dapat mempertahankan kekayaan dan kedudukannya, dan bahkan lebih meningkat lagi. Bagi orang sakit, mereka merasa merdeka apabila sudah pulih, sembuh dari penyakitnya, serta dapat beraktifitas seperti semula. Sementara bagi terpidana, mereka merasa merdeka ketika mereka lepas dari hukuman dan bisa hidup bebas. Dari beberapa contoh tersebut, maka arti kemerdekaan sifatnya relatif bagi setiap orang, dan memiliki makna yang berbeda-beda dan bisa lebih luas lagi. Dalam natsi yang kita baca hari ini, kita telah dipanggil untuk merdeka, dan sebagai orang percaya, kita mengimani bahwa peneritaan dan wafatnya Yesus Kristus di kayu salib, telah memerdekakan dan membebaskan kita dari belenggung dosa. Ketika kita bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat, kita menerima kehidupan kekal. Kita memiliki persekutuan pribadi dengan Allah melalui putra tunggalnya Yesus Kristus. Kita dapat menikmati berkat yang disediakan oleh Allah. Dan kita pun diberikan kebebasan untuk hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Itu berarti kita bebas melakukan segala sesuatu dalam batasan-batasan sesuai dengan hukum Allah, dan mengikuti apa yang menjadi kehendaknya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekitar anak-anakku sekalian, dari renungan kita hari ini, sebenarnya apa yang bisa dan harus kita lakukan dalam kondisi yang tidak menentu seperti sekarang ini? Semua orang memang menginginkan kebebasan. Oleh karena itu, ketika karena satu dan lain hal, kegiatan kita harus dibatasi, tentu kita akan merasa tidak nyaman. Padahal, batasan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah untuk keselamatan kita bersama. Dengan adanya wabah pandemi COVID-19 dan sejak pemerintah menerapkan Pembebasan Sosial Berskala Besar, PSBB, muncul beragam perilaku masyarakat yang tidak taat aturan, sampai mengadakan perlawanan terhadap petugas keamanan. Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya pembatasan, mereka merasa terganggu dan tidak nyaman. Padahal, tujuannya baik. Dan demi keselamatan bersama, pemerintah di semua negara mengambil kebijakan agar warganya melakukan pembatasan untuk bepergian, pembatasan untuk menjaga jarak, pembatasan untuk tidak ada kerumunan orang, sehingga mereka diminta untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan bahkan beribadah di rumah. Kita yang biasanya bebas untuk berinteraksi dengan sesama, sekarang kebebasan itu dibatasi dan harus menjaga jarak. Ketika gerakan kita dibatasi, apakah itu berarti kita menjadi tidak bebas? Justru sebaliknya, batasan itu malah akan menyelamatkan kita dan membebaskan kita dari hal-hal buruk yang akan menimpa kita dan keluarga kita. Untuk itu, marilah kita melakukan dan menjalani apa yang menjadi batasan sebagai tatanan kehidupan baru, disertai dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat yang akan membebaskan kita dari bencana dan hal buruk yang akan menimpa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat menjalankan kehidupan dengan tatanan baru yang serba dibatasi, yang akan membebaskan kami dari wabah pandemi COVID-19 ini. Untuk kegiatan dan aktivitas kami hari ini, kami serahkan dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji, memohon, dan mengucap syukur. Amin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.